Intro Lorong kampung kauman Yogyakarta siang itu dipadati oleh puluhan siswa dari salah satu SMA swasta di kota Yogyakarta. Didampingi beberapa guru pembimbing, para siswa ini memperhatikan setiap penjelasan yang disampaikan oleh pemandu. Ya, mereka adalah siswa SMA Muhammadiyah I Yogyakarta yang sedang belajar sejarah tentang kemuhammadiyahan. Anak-anak ini sengaja diajak ke kampung kauman Yogyakarta karena di kampung inilah Muhammadiyah lahir dan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sejumlah tempat yang bersejarah bagi Muhammadiyah dikunjungi anak-anak seperti Masjid Gede Kauman, Rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Langgar Kidul, Langgar Duur, Pendopo Tablik, dan Musola Aisyah. Alhamdulillah karena SMA MU Jogja juga tempatnya dekat dengan kauman sehingga dari sekolah berinisiatif untuk memberikan pembelajaran secara langsung kepada siswa, memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa, tidak hanya di kelas tetapi kita langsung melibatkan anak-anak untuk melihat secara langsung semangat spirit dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendidikan Muhammadiyah dengan mengunjungi tempat-tempat yang menjadi saksi lahirnya Muhammadiyah. Yang dilihat tadi apa saja, Bu? Tadi kita pertama ke Masjid Gede Kauman, kemudian kita keliling ke Langgar Kidul, ke sekolah-sekolah di sekitar Kauman, dan juga nanti kita ke Langgar Kidul, ke Musola Aisyah, dan ini kita di Langgar Kidul. Kegiatan pembelajaran dengan tajuk Muhammadiyah Heritage Trip ini diawali dari Masjid Gede Kauman usai sholat zuhur berjamaah. Di sini, anak-anak mendapat penjelasan tentang sejarah Masjid Kauman di mana bangunannya yang memiliki nilai filosofi tinggi. Perjalanan dilanjutkan dengan melosuri gang-gang yang ada di kampung Kauman dengan tambahan penjelasan dari pemandu. Tiba di rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Langgar Kidul, para siswa diberi kesempatan untuk melihat foto-foto kenangan sejarah Muhammadiyah di ruang pameran dan melihat dari dekat kondisi langgar serta ruang-ruang yang pernah digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari Langgar Kidul, kemudian perjalanan dilanjutkan ke Langgar Duur, Pendopo Tablik, dan Musola Aisyah. Jadi menurut saya, kegiatan hal ini sangat berkesan bagi saya karena sebagai siswa SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta diberikan kesempatan untuk terjun langsung di tempat di mana Muhammadiyah itu berdiri, bisa menambah pengalaman saya, juga menambah relasi kepada teman-teman baru. Ini pembelajaran yang sangat menarik karena kita diajak ke tempat yang sebenarnya enggak cuma teori-teori yang dikelas dengan buku-buku yang sudah ditulis, kita bisa lihat secara langsung bangunan-bangunan yang ditempati mungkin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari Heritage Trip ini kita bisa tahu perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu enggak gampang, sesah banget, dari banyak yang benci sama Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai semua bisa ngikutin Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kesan-pesan saya itu karena saya dapat mempelajari kehidupan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri persyarikatan organisasi Muhammadiyah. Beliau telah banyak berjuang sebagai pendiri persyarikatan Muhammadiyah sehingga dapat sesukses sekarang. Selama mengikuti kegiatan pembelajaran melalui Muhammadiyah Heritage Trip ini, para siswa diberi tugas mendokumentasikan kegiatan dan merangkum keseluruhan materi. Untuk selanjutnya, peserta didik harus menjelaskan kembali kepada siswa lainnya saat dikelas nanti. Melalui kegiatan ini, diharapkan anak-anak lebih menghayati semangat dan spirit Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam merintis dan mendirikan persyarikatan Muhammadiyah.